Yo, jadi para fans VTuber di seluruh dunia lagi heboh ya karena disuspennya Hachama dengan Koko Kiryu Koko Jadi disini gue akan mencoba buat mencari sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi kan Jadi singkat cerita ternyata kronologinya setelah dari yang gue baca-baca adalah Karena si Koko menunjukin statistik Youtubenya dimana menunjukin penontonnya kan Jadi kan ada nama-nama negara Dan langsung aja ini dia sebenarnya videonya Jadi dia itu menunjukin sama itunya sama penontonnya yang lagi live Sumber dari itunya ya dari pengunjungnya Dan dia gak sengaja menyebutin salah satu pengunjungnya itu ternyata atau penontonnya itu negara Taiwan Jadi Taiwan ini kata yang terlarang ya bagi China dan HoloLive ini adalah perusahaan yang besar Jadi mereka juga punya cabang di China karena itu mereka dikecam sama rakyat China Jadi mereka terpaksa nge-suspen si Koko sama Hachama mengenai hal yang udah mereka lakukan Dan kesalahan mereka disini adalah mereka menunjukkan statistik Youtubenya yang sebenarnya dilarang Dan lagi menyinggung perkara Taiwan Sebenarnya itu cuma kehilafan sih dari yang gue lihat Tapi namanya netizen ya kan Hilaf aja bakal susah dimaafin jadi ya gitu deh Karena emang masalah politik di China itu lagi panas-panasnya Dan gue juga gak mau bicara terlalu berlebihan soal itu sih Jadi kita terima aja anggap aja ini sebagai peringatan juga ya Supaya kita gak terlalu berlebihan bicara politik Apalagi di dunia Youtube kayak gini Taulah China itu sensitif kan Jadi gue juga bukan ekspert ya soal ini Jadi gue gak bisa berbicara terlalu banyak Yang jelas mereka disuspen 3 minggu Mudah-mudahan aja mereka kembali seperti semula Nanti setelah suspensinya selesai Dan kita harapkan yang terbaik aja terutama bagi fansnya ya kan Kalau kalian tau kronologi lebih lengkapnya Share aja di komentar ya Jadi nanti kita bisa saling diskusi ya kan Oke sekian dulu sampai ketemu di video lain Bye bye